Pemirsa, demikian tadi informasi mengenai keramaian di sejumlah wilayah saat masa PSBB transisi. Beralih ke informasi COVID-19, Pemirsa, hari ini jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.017 orang menjadi total 39.294 orang. Dari hasil ini kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi adalah 1.017 orang. Sehingga totalnya menjadi 36.294 orang. Kalau kita lihat distribusinya masih tetap sama, bahwa ada lima provinsi yang angka laporannya cukup tinggi, diantaranya adalah 270 kasus positif di Jawa Timur, meskipun juga dilaporkan 62 kasus sembuh. DKI Jakarta 142 kasus, meskipun dilaporkan juga ada 106 kasus yang sembuh. Jawa Tengah 116 kasus, 36 sembuh. Sulawesi Selatan 101 kasus, 142 sembuh. Dan Kalimantan Selatan 66 kasus, 16 sembuh. Kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Setempat. Penambahan ini karena dilakukannya pemeriksaan secara masif dari kontak tracing yang agresif dilakukan. Tentunya ditambah dengan upaya mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan dilengkapi dengan langkah-langkah yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19. Saudara-saudari, selain pengaturan jam kerja dan pemilihan jenis transportasi yang menerapkan protokol kesehatan, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika saudara-saudari berada di tempat kerja adalah Satu, hindari pertemuan sosial dengan jaga jarak fisik minimal 1-2 meter. Kedua, pastikan tempat kerja atau kantor kita memiliki ventilasi yang baik. Ketiga, cuci tangan sesering mungkin setelah memegang barang-barang yang digunakan bersamaan dengan orang lain. Ingat, kalau fasilitas cuci tangan tidak banyak, bawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Keempat, jaga kebersihan tempat kerja dan lakukan desinfeksan secara berkala. Kelima, gunakanlah masker dengan baik dan benar. Jangan asal lepas masker pada saat ada di kantor atau ramai orang. Dan bila sakit, bekerjalah dari rumah. Adaptasi baru atau new normal juga akan diterapkan di bidang pendidikan. Seperti di Tuban, Jawa Timboros, Sekolah Dasar Mohamediyah II Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatannya normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah, seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas, masing-masing siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan, dan dicek suhu tubuh oleh guru. Dan selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa akan menggunakan face shield atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Jika biasanya satu kelas diisi hingga 30 siswa, maka di New Normal, satu kelas hanya diisi 15 siswa. Ini segala melakukan dengan kata-kata baru karena virus corona. Pakai masker dan mulai. Sementara itu siswa juga diajari untuk membuat cairan pembersih tangan sendiri yang dapat digunakan untuk di rumah dan di sekolah. Di era New Normal, nantinya proses pembelajaran juga akan dilakukan secara virtual dan guru mendatangi siswa di rumahnya. Dari Tuhan Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AY News melaporkan. Pemirsa pemerintah telah memutuskan kebijakan dan panduan belajar mengajar di tengah pandemi. Mengutamakan faktor kesehatan, 94 persen siswa akan belajar dari rumah. Berikut keterangan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Saya utarakan beberapa hal. Pertama adalah dalam situasi COVID ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan? Ya, terima kasih. Berikutnya. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, itu nomor satu. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran, ada yang dikorbankan, dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama, dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini, di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021, itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya, tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada, maupun daring ataupun tatap muka. Jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran. Tetapi, kita telah mengambil keputusan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga gunakan masker. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.